Saatnya kita membumikan apa yang ada di langit, dan narasumber-narasumber saya ini adalah mereka-mereka seperti yang saya katakan, sekali lagi saya ulang, champion di bidangnya. Karena itu tanpa berpanjang-panjang, saya akan undang satu persatu narasumber saya ke atas panggung. Yang pertama, dengan hormat saya undang ke atas panggung Komisaris Independen PT Bank Sentral Asia TBK, Bapak Raden Pardede. Selanjutnya, saya panggilkan Direktur Utama PT Hutamakarya Persero, Bapak Bintang Perbowo. Selanjutnya, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK, Bapak Ririk Adrian Syah. And last, but not least, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Bapak Sunarso. Selamat siang Bapak-Bapak. Saya tidak akan mengambil waktu Bapak-Bapak cukup lama, karena kita tahu semua kondisinya, kita semua lapar barangkali ya. Tapi buat yang ada di luar, akan lebih baik masuk ke dalam, karena sayang, kesempatan ini jangan disiasiakan. Kalau Bu Sri Mulyani tadi katakan Indonesia adalah resilient, Indonesia itu tetap optimis, tapi tetap harus waspada, katanya begitu. Nah, kewaspadaan apa? Yang pertama barangkali ke BRI. Pak Sunarso, kewaspadaan seperti apa yang sudah disiapkan BRI? Karena tiba-tiba dua minggu awal 2020 kita optimis semua, di minggu ketiga ada corona. Dan apa yang sudah diantisipasi? Strategi apa yang kemudian diadjust oleh BRI? Baik, terima kasih. Kalau dibilang optimis, saya kira BRI ya harus tetap optimis. Makanya meskipun Bang UMKM, saya hari ini berani pakai jas. Kenapa berani pakai jas? Karena memang labahnya 34,4 triliun. Tapok tangan. Luar biasa. Tetapi bahwa optimisme itu tidak membuat kita lengah, bahwa kita memang harus mewaspadai. Saya pikir keynote speaker yang sebelumnya sudah menyampaikan beberapa hal yang harus kita waspadai, terutama bencana yang belakangan karena virus, corona, dan kemudian sebenarnya hal-hal yang lain di global masih belum selesai, terutama mungkin yang terkait dengan trade war dan lain-lain, itu selalu membuat kita waspada. Tetapi yang terakhir, virus corona itu kan kita sangat tidak duga-duga gitu. Tapi kemudian apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang paling kita khawatirkan adalah memang menurunnya daya beli karena menurunnya perdagangan di global, dan kemudian menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan itu kemudian mempengaruhi kemudian terhadap daya beli. Dan itu yang sebenarnya yang paling harus kita waspadai. Dan kemudian kalau ditanya, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Saya masih tetap optimis karena kita punya kemampuan untuk meningkatkan konsumsi domestik yang luar biasa, dan menurut saya itu tetap menjadi driver utama. Hanya saja memang, ini makro ya kita ngomong, makronya, memang konsumsi yang besar itu yang harus kita manfaatkan secara optimal. Tetapi memang harus ada gerakan bahwa yang dikonsumsi itu baik barang maupun jasa, setidaknya seharusnya itu adalah barang ataupun jasa yang diproduksi di dalam negeri. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena itulah yang akan menyebarkan lapan kerja. Dan kemudian secara mikronya di BRI sendiri bagaimana menyikapinya? Saya mau kemukakan tentang hal yang paling basic. Yang pertama adalah tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan pekerjaan. Oleh karena itu ada fakta-fakta yang harus saya sampaikan dengan slide yang warna-warninya sangat UMKM gitu. Pertama adalah ternyata komposisi struktur perusahaan, pengusahaan di Indonesia seperti itu. Mungkin di slide bisa dilihat bahwa mayoritas adalah mikro, kemudian kecil, dan menengah, dan hanya 0,01 saja perusahaan besar. Ini dari sisi entitas. Tetapi memang karena kecil-kecil, kontribusi terhadap PDB itu hanya 61,5 persen. Dan kemudian dengan kata-kata saya yang terakhir tadi, coba cek bahwa ternyata UMKM lah yang menyerap dan mengkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja 97,22 persen. Saya ini gak ngelihat slide, ngadap ke sana saja saya hafal gitu. Karena memang itu yang menjadi konsen saya. Itu yang menjadi konsen saya gitu. Jadi kembali lagi, tugas negara yang utama adalah mensejahterakan rakyat, cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah memberikan pekerjaan. Dan UMKM sudah membuktikan diri menyediakan pekerjaan yang luar biasa karena mampu menyerap 97,22 persen tenaga kerja di Indonesia. Dan disitulah kalau ditanya, judulnya kan peranan BRI dalam UMKM. Ya disitu perannya BRI, karena kemudian portfolio kredit BRI 907,4 triliun rupiah, 78 persen diantaranya adalah kepada UMKM. Disitulah sebenarnya menciptakan penyerapan lapangan kerja itu. Dan disitulah kemudian kontribusi kepada negara secara langsung. Baik, kalau gitu strateginya seperti apa? Oh ternyata dengan UMKM yang seperti itu kontribusi penyerapan tenaga kerjanya, kalau kita ngomong tiket size untuk kredit, itu masih sekarang dinaikkan lagi untuk mikro itu sampai 50 juta. Dan ternyata kalau kita lihat, di bawah sana, di bawah mikro yang tiket size-nya di bawah 5 juta, di bawah 10 juta, di bawah 5 juta, itu masih banyak. Di dalam slowdown ekonomi yang karena berbagai sebab itu, kalau begitu kita harus menciptakan, meng-create new market. Dan new market itulah yang kemudian di BRI saya definisikan sebagai, Oh kalau gitu BRI gak usahlah bersaing di yang level-level yang atas-atas, kita mending turun lagi, lebih ke bawah lagi, lebih ke bawah lagi, kemudian kita lakukan gerakan namanya go smaller, go shorter, pendek-pendek, dan kemudian go faster, mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita go cheaper. Sehingga BRI slogannya adalah ke depan, bukan ke depan ya, dari hari ini juga, kita memang ingin melayani rakyat sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Dan itu caranya adalah tadi, kita harus menciptakan market baru itu di level yang lebih kecil lagi, lebih bawah lagi, yang kita sebut go smaller tadi. Saya kira itu strategi BRI ke depan. Baik. Jadi tidak lebih besar, lebih kuat, lebih cepat salah satunya, ya. Tapi kan kalau apa namanya slogan di Olimpiade itu kan lebih tinggi, lebih kuat, lebih cepat. Kalau ini kenapa lebih kecil, itu maksudnya apa Pak? Karena market yang masih tersedia sebenarnya, ya saya orang corporate banking sebenarnya, saya orang corporate banker sebenarnya saya, tetapi saya juga sudah tahu kalau dalam situasi seperti ini, mau ngasih kredit satu tahun 100 triliun saja, satu bank, itu kalau diseluruhkan kepada segmen korporasi yang benar-benar layak mendapat kredit, itu susah. Sehingga kalau mau tumbuh 200 triliun saja, saya pikir di segmen korporasi, hanya cukup untuk menyerap pertumbuhan, target pertumbuhan dua tahun. Setelah itu pasti gak akan dapat korporasi yang saya sebut saja mungkin visible untuk itu. Oleh karena itu, di mana kira-kira peluang yang masih besar? Peluang yang paling besar adalah the unbanked society di bawah, the unbanked market, itu sebenarnya yang harus kita garap. Maka kemudian kalau kita mau menciptakan pasar baru di tengah pertumbuhan atau menyempitnya ruang untuk tumbuh, ya saya kira kita harus pergi ke yang lebih kecil, lebih kecil. Dan selain itu, ya kita kan mesti identifikasi kekuatan kita di mana. BRI saya pikir kalau mau main di yang lebih atas, sudah banyak jagoan-jagoan di atas. Ngapain kita pertanding di cabang yang kita gak kuasai? Kita akan fokus saja di cabang yang paling kita kuasai. Dan kalau perlu lawan kita tarik masuk ke situ, supaya kita pemenangnya pasti. Pak Pardede bagaimana? Kalau BCA gimana? Apakah masih tetap, ya udahlah itu setiap orang ada ahlinya, jadi BRI ahli di UMKM, BCA akan tetap di ceruknya? Atau gimana Pak? Ya pada dasarnya akan seperti itu. Kita tentu akan bertarung di mana kita mempunyai kompetensi. BRI tadi sudah dikatakan Pak Sonarso adalah memang mempunyai kompetensi yang bagus sekali di kelompok kecil itu. Dan mereka sudah membangun kompetensi itu berpuluh-puluh tahun, artinya hampir setengah abad itu mau dikatakan. Jadi tentu BCA tidak akan mau bertarung di tempat yang memang mereka punya kompetensi yang tinggi. Jadi kita akan ambil porsi yang berbeda, tetapi juga kita bisa bekerja sama. Itu intinya, antara yang besar dengan yang kecil, menengah, kita tetap bisa bekerja sama. Jadi kita akan bisa saling tolong-menolong, karena seperti yang tadi, mungkin BRI juga tidak akan mampu di tempat kita bertarung. Demikian juga kami tadi. Jadi masing-masing itu punya pasar dan keunggulan yang berbeda-beda. Artinya ini tidak ada terlalu banyak manuver dalam strategi Pak ya, untuk 2020 akan kurang lebih sama seperti itu. Apakah karena misalnya ada semacam kelesuan di ekonomi global, kemudian ada upaya untuk switching strategi begitu? Pada dasarnya kami tidak akan melakukan switching strategi, karena kami melihat di mana kami sudah mempunyai kekuatan dan selama ini cukup solid di situ, kami akan mempertahankan di situ. Tentu salah satu fokus kita ke depan adalah bagaimana terus kita memperbaiki payment system kita. Karena memang kita lihat dari masa ke masa itu adalah keunggulan kita dan kita akan investasi dalam jumlah yang besar untuk tetap kuat di payment system ini. Oke, mau ditambahkan barangkali Pak? Ini sebenarnya kompetitor apa partner sih sebenarnya? Saya kira statement Pak Raden itu yang um suka. Oke, sekarang kalau bagaimana dengan infrastruktur misalnya begitu? Kita kan beberapa tahun belakangan itu kan ramai bicara soal infrastruktur. Apakah ketika terjadi kondisi uncertainty seperti yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya di 2020, apakah BCA melihat bahwa infrastruktur diistirahatkan dulu deh kita main yang nyata-nyata aja atau gimana Pak? Begini, saya sebagai komisaris ini kan kalau Board of Directors akan memutuskan bagaimana keputusan kredit. Tetapi kalau kita lihat data-data yang kita lakukan di BCA, bahwa jumlah kredit kita dan juga jumlah nilai daripada kredit kita di infrastruktur itu sangat besar. Dan kita kerjasama juga dengan bank-bank BMN untuk mengembangkan itu. Jadi memang kalau kita lihat untuk yang bisa membiayai infrastruktur kan boleh katakan ya buku empat saja. Dan itu hanya tiga bank mungkin. BRI dugaan saya tidak akan banyak di situ, tapi Mandiri, BNI, BCA mungkin itulah yang di infrastruktur bergeraknya. Akan tetap menggelontorkan dana yang dibutuhkan karena kan infrastruktur kita belum selesai nih? Ya kita akan tetap menggelontorkan tetapi tetap terukur ya. Tadi kalau memang infrastrukturnya kita lihat solid, backgroundnya solid dan kemudian ke depan juga kita lihat bahwa dia mempunyai prospek yang bagus. Kita akan selalu melihat itu. Intinya kita tidak sebetulnya melihat sektor demi sektor. Jadi artinya kegiatan manapun ya bahwa yang memang prospeknya bagus kita akan masuk di situ. Tidak ada fokus infrastruktur tahun ini kemudian besok menjadi agar culture. Tidak. Karena di setiap sektor itu akan selalu ada perusahaan-perusahaan yang memang patut didukung. Jadi kita tidak bisa membuat keputusan itu berdasarkan sektor demi sektor. Oke tapi lihat perusahaannya ya. Kalau utama karya gimana Pak kira-kira Pak? Enggak saya tanya Pak Raden dulu kira-kira kalau utama karya gimana Pak? Wah kita juga kerjasama dengan utama karya. Kita kerjasama dengan infrastruktur BUMEN. Jadi kita tidak masalah dengan itu. Kembali tentu kita harus melakukan itu secara pruden. Oke. Kusut saya, saya kesana dulu Pak baru ke Pak Bintang gitu. Artinya kan ada janji dari Pak Raden kan artinya dalam 2020 aman nih Pak berarti Pak. Tapi sesungguhnya bagaimana apakah kemudian karena ada ketidakpastian, ada corona, kemudian perang dagang juga masih belum tuntas. Apakah semangat kita untuk memacu pembangunan infrastruktur itu ada adjustment atau tidak? Outlooknya seperti apa Pak di bidang infrastruktur? Terima kasih Pak Abdul. Jadi di bidang infrastruktur kalau sekarang kita lihat spending money-nya tiga kali dari lima tahun yang lalu. Tahun 2020 ini ada 419 triliun untuk porsi infrastruktur. Jadi sangat besar. Sangat besar sehingga tidak ada keraguan tadi dikatakan, tidak ada keraguan untuk meneruskan legasi dari pemerintah itu untuk membangun infrastruktur. Kebetulan kami mendapat penugasan untuk membangun jalan tol Trans Sumatera dari Bakahuni sampai Bandar Aceh kurang lebih itu 2765 kilometer. Nah tahun ini yang sudah beroperasi dari Bandar Lampung itu dari Bakahuni sampai Palembang sudah 365 kilo. Yang waktu tempuhnya itu waktu sebelum ada jalan tol itu adalah mungkin lima atau dua belas jam dari Palembang ke Bakahuni. Sekarang sudah menjadi hanya tiga setengah atau empat jam saja. Nah jadi itu sangat membantu untuk perpindahan arus barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin itu jadi memang akan diteruskan dari kita membangun tol itu ada dari Bakahuni ke Palembang kemudian juga dari Bandar Aceh ke Sigli dan juga Pekanbaru Dumai. Pekanbaru Dumai ini 130 kilo, 31 kilo April ini sudah akan beroperasi. Nah itu sangat membantu untuk meningkatkan arus logistik maupun manusia. Jadi ini nyambungnya kapan Pak? Kalau saya punya cita-cita pulang kampuk naik mobil dengan jalan tol ke Medan gitu misalnya. Kapan saya bisa melakukan itu? Mudah-mudahan dari target yang ditetapkan oleh Presiden kita akan bisa menyambung sampai tahun 2024. 2024? Iya. Itu sudah pasti semua Pak ya? Iya. Oke. Kira-kira waktu tempuhnya berapa Pak? Ya kalau 2.700, 2.000 kilo backbone-nya itu 2.000 kilo. Enggak saya mikirnya juga sudah capek sih Pak sebenarnya. Naik pesawat aja lah. Pak Ririk. Apa kabar Pak? Baik. Bapak secara spesifik disebut oleh Pak Menteri tadi Pak. Oke sekarang Telkom bagaimana melihat 2020? Dengan optimismenya sendiri. Baik, terima kasih. Jadi ya saya mungkin bicara dulu ada 2 poin. Pertama yang industri Telko secara umum dulu. Jadi industri Telko kita di 2020 atau ICT lah gitu. Ini merupakan tahun di mana kita dalam proses recovery. Jadi kalau nanti Bu Sri Mulyani menyampaikan titik nadirnya itu adalah 2019. Kalau Telko titik nadirnya itu adalah 2018. Ketika itu industri kita shrinking. Jadi kita minus 7,2 persen lah kira-kira gitu ya. Karena beberapa hal. Pertama adalah disrupsi. Jadi karena layanan messaging tadi SMS, ada Instagram, ada WhatsApp dan sebagainya. Kemudian juga telpon yang tadinya telpon biasa gitu ya. Termasuk di seluler kita pakai WA call dan sebagainya. Jadi memang yang kita sebut legacy itu minus dan itu dimulai tahun 2017. Terasa sekali itu mulai di 2018. Kemudian ada juga waktu ada SIM card registrasi. Ada perang harga. Sehingga overall industri kita minus waktu itu. Kemudian 2019 kita sudah mulai recovery. Dan 2020 itu juga menjadi roadmap untuk recovery menuju normal yang baru. Nah seperti apa normal yang baru? Legacy jelas akan menjadi, kontribusinya akan menjadi minim lah gitu ya. Saat ini kalau kita lihat di full year 2019, legacy kita itu minus 15 persen. Tapi pertumbuhan dari broadband dan data lah gitu ya. Di mobile kita tumbuh di atas 20 persen. 22-23 persen. Di fixed line, di Indium kalau barangkali Bapak-Ibu 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 Indium. Revenue kita di tahun 2019 itu masih tumbuh hampir 50 persen. Masih tumbuh Pak ya? 50 persen. Kemudian yang ketiga itu digital kita juga tumbuh di atas 30 persen. Jadi itu picture di 2019. Di 2020 kita estimasikan secara overall industri Belko atau ACD kita akan tumbuh kira-kira di sekitar GDP kita lah. Pertumbuhan GDP kita. Jadi di mid single digit. Tapi kalau kita bedah di dalamnya sebenarnya pertumbuhan data kita masih akan tinggi. Masih at least 11-an persen. Dan digital kita mungkin di sekitar 30 persen. Tapi karena di offset oleh pertumbuhan legacy yang minus tadi. Sehingga overall mungkin masih di sekitar GDP. Itu di industri. Yang kedua mungkin tadi menarik sekali membuat jambahkan Pak Menko gitu ya. Bahwa di tahun 2024 kira-kira itu adana digital ini. Ini memang menjadi dua sisi lah. Yang pertama memang men-distribusi kita. Jadi ter-distribusi termasuk kalau di Telko yang lainnya legacy tadi. Tapi juga bagi negara kita ini ada oportunitas yang sangat besar. Tadi Pak Menko menyebutkan tahun 2024 kira-kira menurut studinya McKenzie akan creating value sekitar 120-150 miliar dolar. Itu kira-kira setara dengan 10 persen dari GDP kita nanti di tahun itu. Jumlah yang sangat besar. Dan banyak oportunitas yang bisa kita proles dengan digitalisasi. Yang kemudian negara kita itu bisa live-prog mendekati negara maju. Nah ini yang juga penting. Nah tentunya kami di Telkom Group ini ke depan juga selain tadi memperkuat konektiviti kita, layanan broadband kita baik di mobile maupun di vex, kita juga akan merambah masuk ke pilar digital. Jadi kita akan masuk ke yang kita sebut dengan digital platform. Misalnya data center kita yang membangun hyperscale di timur Jakarta. Kemudian tadi Pak Menteri Bapak juga nyebut cloud, itu salah satunya. Karena kita yakini ke depan akan memang terjadi cloudifikasi, computing itu akan ada di cloud gitu ya. Dan juga tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di berbagai daerah kita bangun data center yang lebih kecil. Karena ke depan teknologi adalah menggunakan edge computing. Itu kita lakukan big data tentunya dengan customer base yang kita saat ini memiliki hampir 180 juta pelanggan seluler dan 7 juta lebih pelanggan di home broadband. Kita juga akan memiliki data yang cukup kaya. Ini juga NUW juga membantu perbankan, credit scoring sekarang bisa pakai nomor telepon gitu ya. Jadi kalau dulu kita harus suruh ke rumah-rumah dan sebagainya, sekarang itu masuk ke nomor telepon, gak sampai satu menit udah keluar hasilnya gitu. Jadi personal loan juga sangat terbantu. Kemudian kita juga masuk ke digital services, banyak dari situ. Nah tentunya kita gak akan melakukan ini sendirian. Kita core kompetensi kita yang di connectivity, kemudian digital platform. Tapi ke digital service kita akan banyak nantinya berpartner dengan berbagai biaya, baik di dalam maupun di luar negeri. Soal 5G gimana Pak? Kan orang bicara soal 5G sekarang, Korea Selatan yang pertama sudah mulai melakukan. Di mana Indonesia dan seperti apa rencana telekom sel? Atau telekom? Jadi 5G kita saat ini masih menunggu ketersediaan spektrum. Kita teknik layah sekarang ini belum ada spektrum yang bisa dipakai untuk 5G. Karena 5G membutuhkan spektrum yang cukup luas, sekitar 100 MHz dan belum ada yang valuable. Saat ini Kominfo sedang berusaha untuk mengatur berbagai hal agar spektrum itu bisa tersedia. Nah secara umum 5G ini sebenarnya even di Korea, use case-nya masih belum cukup kuat. Di Korea 5G sudah boleh berkenalkan sekitar April tahun lalu. Tapi dampak ke telkonya saat ini masih negatif. Karena tadi biayanya masih tinggi, capex-nya tinggi, operasionalnya juga tinggi. Tapi use case-nya itu belum mature, belum optimal. Mungkin masih 2-3 tahun lagi use case-nya akan terus berkembang, sehingga menjadi optimal dan secara ekonomi, scale-nya jadi lebih masuk akal. Saya ke Pak Sunarso lagi, kalau bicara BRI sebagai bank terbesar boleh gak sih Pak Raden? Dibilang begitu, bank terbesar di Indonesia begitu. Benar tuh Pak ya? Saya kira kita terbesar dan tersebar. Ini saya kan baru beralih ke dari Pak Riri nih, soal apa namanya digital life begitu ya. Bagaimana sebenarnya roadmap digital environment atau digital ecosystem buat BRI sendiri? Saya pertanyaannya apapun, pokoknya saya akan ngomong UMKM ya. Iya, iya, iya. Boleh, boleh Pak. Pertama karena pertanyaannya digital. Jadi begini, melayani rakyat sebanyak mungkin dengan biaya semuruh mungkin. Tapi itu sekaligus menjawab tantangan utama di pembiayaan ataupun deal bisnis di segmen UMKM, terutama di mikro. Tantangannya itu dua. Yang pertama adalah high operational cost. Yang kedua adalah high operational risk. Dan dua tantangan itu, hanya satu saja jawabannya, kita harus digitalkan. Kita harus digitalkan. Maka digital adalah jawabannya. Dengan digital, maka kemudian dua hal itu bisa kita reduksi kepada titik yang paling optimal. Baik of rate cost maupun di operational risk-nya. Terus kemudian bagaimana mendigitalkan itu? Ya, kalau kita tanya secara detailnya, dulu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya detail itu dikerjakan secara manual. Maka kemudian untuk menjadi lebih detail itu orang selalu bilang sulit, sulit, sulit. Sekarang mendetailkan pekerjaan itu menjadi sesuatu hal yang sangat mungkin karena bantuan dengan digital. Kalau gitu basisnya apa? Data. Basisnya adalah data. Maka kemudian infrastruktur apa yang dibangun? Ya pasti kita juga punya mengoperate satelit sendiri. Terus kemudian kita lagi membangun infrastruktur yang terkait sama big data analytics untuk pengembangan mikro ke depan. Maka digitalisasi sesungguhnya nanti akan kita arahkan kepada dua hal. Satu, mendigitalkan proses untuk mendapatkan efisiensi di overhead cost. Kemudian yang kedua, kita enggak bisa begini-begini saja pengembangan mikro itu. Maka kemudian kita digitalisasi harus kita arahkan ke meng-create new value. Itulah kemudian menemukan new business model. Dan kemudian yang kedua, poin yang kedua, poin besarnya. Jangan salah, kita mesti mengevaluasi, terus mengevaluasi tentang pengembangan UMKM. Karena yang dikeluhkan kan UMKM ini susah naik kelas. Tadi datanya ada, bahwa naik kelas itu susah banget. Jangan-jangan ada yang salah. Bagaimana caranya mengembangkan UMKM? Ada yang bilang, oh bunga kreditnya terlalu mahal. Terus kemudian diberikan bunga kredit murah. Benarkah kemudian naik? Dan saya kira jawabannya mungkin bukan satu-satunya sebab tentang suku bunga kredit. Karena ketika suku bunga kredit kita turunkan, dan untuk pertama kali juga penurunan loan growth hanya mencapai 6,08 persen. Artinya hipotesa bahwa kalau bunga diturunkan maka akan banyak orang minta kredit. Itu juga mesti kita pertimbangkan lagi, kita evaluasi lagi. Begitu. Terus kemudian, benarkah susah mengakses ke bank? Dan kemudian orang cenderung perlakuan terhadap UMKM itu oleh stakeholder-nya cenderung mengadvokasi. Mengadvokasi. Dan mengadvokasi artinya secara vertikal. Bahwa UMKM-nya ditaruh di bawah, kemudian ke lembaga keuangan, dan bank ditaruh di atas. Maka diadvokasi ke atas. Mungkin akan lebih baik kalau hal-hal seperti ini tetap diperlukan, tetapi dibalans dengan edukasi. Dengan diedukasi, maka kemudian UMKM itu menjadi sejajar posisinya dengan perbankan maupun industri keuangan. Kalau sejajar dan mereka kemudian diedukasi menjadi bisnis-bisnis yang menarik, yang cantik, kreatif, inovatif, maka tidak lagi UMKM yang diajak untuk istilahnya itu ngemis kepada perbankan, tetapi banknya yang akan ngemis-ngemis melamar UMKM-UMKM yang cantik ini. Maka kemudian menyeimbangkan, membalancing, mencetimbangkan antara advokasi dan edukasi, itulah yang penting untuk UMKM ini. Saya kira itu. Boleh tepuk tangan dong, sudah berapi-api seperti itu. Pak Raden, barusan BI menurunkan suku bunga, tapi Pak Sunarso bilang ya bunga bukan satu-satunya. Tapi sesungguhnya saya ingin tahu saja, ini boleh Bapak sebagai komisaris independen BCA, boleh juga sebagai ekonom. Sebenarnya idealnya di tahun 2020, bagaimana sih sebenarnya tingkat bunga? Seperti apa yang harus dilakukan BI menurut Bapak? Ya, sebetulnya tadi sudah diperbincangkan banyak mengenai suku bunga. Ada dua patokan utama yang saya lihat yang menentukan suku bunga di Indonesia. Satu adalah inflasi yang tadi dibicarakan oleh Pak Hairul juga. Yang kedua adalah sebetulnya guidance-nya itu dari The Fed. Kenapa kita sangat tergantung kepada guidance dari The Fed atau Bank Sentral di Amerika? Simpelnya adalah karena untuk menutupi current account deficit kita ini, maka kita butuh capital account yang masuk. Capital inflow yang masuk ini terdiri dari dua. Satu adalah foreign direct investment, satu lagi adalah portfolio investment. Portfolio investment ini masih cukup besar masuk ke Indonesia sekarang ini. Dan portfolio investment ini sangat-sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Itu tadi. Jadi kalau suku bunga kita terlampau turun sangat signifikan, tanpa diiringi oleh The Fed juga yang turun, maka itu menjadi persoalan buat kita. Jadi kalau suku bunga di Indonesia, kita lihat jelas tadi sudah dibicarakan mengenai dampak daripada coronavirus ini. Juga sudah dilihat dampak daripada perlambatan dari negara-negara utama seperti kemungkinan besar China akan melambat cukup signifikan, bahkan India juga. Bahkan kita sudah melihat resesi akan terjadi di Jerman, Singapura. Yang sebelumnya kita sudah duluan lihat juga resesi terjadi di Jepang dan Hong Kong. Nah, kita lihat ini arahnya sudah ditunjukkan oleh yield curve-nya. Yield curve sekarang sudah turun. Artinya suku bunga di Amerika ini kecenderungannya akan turun. Dugaan saya sekarang Bank Indonesia sudah melihat itu. Jadi kalau kita lihat kemungkinannya itu mereka akan turun 25 sampai 50 basis point. Dengan mudah kita sebutkan inflasi tadi sekitar 3 persen, ruang masih ada. Kemudian kalau di Amerika menurunkan suku bunga sekitar 25 basis point sampai 50 basis point, maka kita bisa katakan sekitar 50 basis point kita masih bisa turun. Itu akan terjadi mungkin ya. Saya ke Pak Bintang, bicara soal bunga salah satunya juga kan tingkat potensi pembangunan infrastruktur. Kalau menurut Bapak di 2020 kendala yang paling menjadi concern buat utama karya apa Pak? Memang masalahnya di dalam membangun jalan tol, masalah klasik selalu terulang, yaitu pembebasan lahan. Nah, di situ seringkali pembebasan lahan itu sulit karena kurangnya komunikasi dari Pemda untuk membantu kepada masyarakat, menjelaskan bahwa ini akan dibangun jalan tol dan nantinya juga akan membawa manfaat yang banyak bagi penduk sekitar. Itu sangat sering sekali terjadi. Seperti yang lalu kami di Aceh malah juga lebih kondusif. Jadi biasanya kami di tempat lain jalan tol itu begitu sampai beberapa kilometer yang sudah bebas, kita mau lanjutkan kita tidak bisa karena tanahnya belum bebas. Tapi di Aceh itu justru untuk 74 kilo pertama dari Bandar Aceh ke Sigli itu di dalam waktu 6 bulan sudah 70% yang bebas. Kenapa? Karena aktif pemerintah daerahnya, sosialisasi, memanggil warganya dan lain sebagainya. Begitu dia mengenai tingkat suku bunga dan lain mungkin hampir sama semua memberikan bunga kepada kami kira-kira di delapanan persen gitu Pak. Tapi kami terima kasih sekali pakan baru Dume akan selesai di bulan April ini. Terutama dari Bank Mega, dari 16 triliun investasi kami, 13 triliun dibiayai oleh Pak Adol Tanjung Pak. Terima kasih Pak. Baik, saya ke Pak Ririk. Pak Ririk, the next big thing in 2020 dari Telkom, apa yang kita akan tunggu-tunggu nih? Selain Capex, kita akan semain ini Capex baik di konektivitas, dengan teknologi yang terbaru, robust gitu ya, tapi lebih efisien. Kita juga investasi ke berbagai produk digital, tadi data center, cloud, big data itu salah satunya. Nah dalam beberapa waktu ke depannya kita akan mulai luncurkan beberapa di antarnya. Nah ini kita harapkan nantinya akan semakin luas dikenal. Tantangannya adalah yang tadinya kita jualan product of the self, itu adalah produk yang sudah solution based. Jadi butuh effort agar masyarakat khususnya di B2B gitu ya, itu memahami itu dan kemudian bisa menggunakan agar mereka lebih efisien. Secara nggak langsung itu juga akan berkontribusi kepada negara kita, karena dengan digitalisasi maka akan ada value yang di create dari berbagai sektor di Indonesia. Baik, bapak-bapak sekalian saya minta sama seperti Pak Cete tadi, saya berikan waktu kurang dari satu menit. Pertanyaannya adalah, bisnis bapak-bapak sekalian akan lebih baik di 2020 jika seandainya? Mulai dari Pak Sunarso dulu barengkali. Bisnis 2020 akan lebih baik jika seandainya dan nggak perlu berandai-andai, dan ini yang harus kita lakukan. Karena BRI memang ditugasi menyalurkan kursus Rp120 triliun, maka kemudian nggak usah berandai-andai. Gimana caranya mencari uang Rp120 triliun itu? Gimana caranya mencari uang Rp120 triliun? Maka saya akan menyesuaikan dengan idenya Pak Raden, bahwa kata Pak Raden itu akan penting artinya memasukkan kapital dari luar masuk ke sini. Kalau memang di dalam tidak ada uang, ya saya pikir program kur itu harus kita kemas menjadi begitu menariknya, karena selain kita kasih uang juga kita kasih pembinaan, dan itu menjadi bagian daripada program SDGs yang sangat atraktif, dan itu kita jual ke luar, dan kemudian kapital masuk. Maka kemudian mudah-mudahan di ruangan ini ada perwakilan dari lembaga-lembaga internasional, berilah uang itu kepada BRI, nanti kita seluruhkan kepada kur yang Rp120 triliun itu. Saya kira itu. Boleh Pak, luar biasa. Pak Ririk. Bagi 2020 kita sangat optimis, jadi kuncinya adalah tetap investasi, kira-kira kalau di telekomporasi ini kira-kira 25 persen di revenue kita investasi, tidak hanya di connectivity, tapi juga di platform digital dalam masuk digital service. Kemudian juga partnership kepada berbagai perusahaan lain, baik swasta maupun perusahaan di luar, dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah kita harus mempercepat transformasi perusahaan, karena kita ingin menjadi sebuah perusahaan yang kita sebut sebagai digital teleko. Baik, Pak Bintang, 2020 bisnis saya akan lebih baik jika? Terima kasih. Jadi bisnis HK ini akan jauh lebih baik, terutama untuk penugasan ini adalah bagaimana kita berpartnership dengan beberapa lembaga. Jadi ada dari Departemen PU, dari Perbankan yang terus mempercaya kami untuk memakai kreditnya itu untuk investasi di jalan tol lintas Sumatera ini. Karena ke depan kami yakin dengan perpindahan logistik yang begitu cepat, kalau tahun lalu kita masih di peringkat 79, sekarang kita sudah di peringkat 54. Jadi naik 19 poin dengan adanya jalan tol, itu pun baru 500 kilo yang mungkin itu. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Redi. Ya, pertama bisnis kami akan lebih baik di tahun 2020 ini, kalau satu, kalau tadi Bapak-Bapak yang duluan tadi Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian Menteri BUMN, kemudian FKSSK tadi itu, melakukan apa yang sudah dijanjikan tadi, maka itu akan memberikan kepastian kepada kita lebih optimis. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bisa bekerjasama antar kita sendiri, termasuk tadi antara BRI dengan BCA, bisa kerjasama. Karena kami kuat di dalam mencari pembiayaan dan mereka kuat di dalam hal penyalurannya. Jadi kerjasama antar bank pun sebetulnya sangat bagus. Si NBC dapat persenannya aja gak apa-apa. Satu lagi? Ya, yang berikutnya adalah sebetulnya kita akan komunikasi dengan nasabah dalam menyikapi apa yang terjadi sekarang ini. Kita kerjasama dengan dunia usaha mengantisipasi kebutuhan dan kesulitan mereka. Dalam keadaan seperti ini, BCA punya moto, kita tidak akan meninggalkan mereka dalam keadaan seperti ini. Karena menurut kami adalah teman dalam kesusahan, itulah sebetulnya teman abadi. Oke, ini kayaknya bersayap semua nih Pak Raden Pardede nih terakhir. Terima kasih, berikan applause pada bapak-bapak ini sekalian. Saya tidak menyimpulkan lah, bagaimana bisa menyimpulkan para juara. Terima kasih sekali lagi Pak Sunarso, Pak Ririk, Pak Bintang, Pak Raden Pardede.